Apalagi untuk kalian yang lashesnya oily Percaya sama aku ini oke Oke ini oke Ini worth to buy dan hype orang-orang Ternyata oke juga gitu Soalnya ini viral di tiktok Hey semuanya welcome or welcome back to youtube channel Aku Ratu Delia dan gue kamu baru disini Welcome dan juga subscribe Di video kali ini Langsung aja aku mau review mascara Dari Rose All Day Ini lagi hype banget Aku punya yang lengthening ya Kan ada dua tapi aku punya yang lengthening Langsung aja jadi kalian liat Mata Bulu mata asli aku nih Tuh jadi dia tuh ke bawah gitu ya say Tapi aku udah pake beberapa hari Dan aku suka terus dia tuh bukan tipe yang gampang ilang Maksudnya kalo misalnya kalian wudu atau kena air Dia tuh gak turun Eh dia tuh gak terlalu beleber lah gitu Padahal aku tuh matanya tipe yang oily Makanya aku tuh sebenernya kurang suka pake mascara Karena mataku oily dan Ntar kalo udah siang tuh pokoknya mata aku tuh kayak bawahnya hitam semua Tapi dari semua mascara yang udah pernah aku coba Aku suka dia sih Orang-orang pada suka terus aku kayak Gue beli aja Dan nilai aku suka Jadi yaudah kalo misalnya kayak mau beli produknya udah aku taro di bawah Tapi sekarang kita coba di mata aku ya Aku liatin ke kalian Aku punya lengthening bukan volumizing Satu lagi tuh yang volumizing Nah ini beforenya dulu Dan aku sekarang bakal nge-curl mata aku ya Ini curl aku dari trendy merknya Sebenernya aku pengen banget beli yang syumura Cuman belum Kayaknya tuh emang kalo misalkan mascara Better kalian curl lashes kalian dulu Apalagi kalo misalkan lashes kalian tuh kayak aku Alias ke bawah tumbuhnya Oke aku curl dulu ya Ini kita dokumentasiin juga setelah aku curl Tapi gak pake mascara Nah ini by the way One-nya tuh kayak gini Jadi bentuknya kayak Slightly curved gitu ya Wait, 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 wait Nah kayak gitu Nah orang di tiktok tuh Dia ngomongnya kayak Pokoknya awal-awal Dia pake di bawah doang Ya dia pake kayak di bawah doang gitu Code pertama Di bawah tuh maksudnya deket Sama waterline dia ya Kayak gitu Aku juga jadi ngikutin Aku tinggalin dulu ya Aku ke yang sampingnya dulu Pokoknya katanya tuh Fokus sama yang bawahnya dulu Aduh kena rambut Kayak gitu Baru nanti habis itu dia Ngangkat ke atas gitu Code kedua baru dia ke atasin Dan ini bakal aku ke atasin semua Tuh Karena sebenernya aku suka Sama dia tuh Dia kayak oke gitu loh Kualatinya Dan Aku biasanya pake di luar juga Kayak di luarnya tuh Di bener-bener Mau gak apa sih Aku pake dulu ya Ini aku tuh sebenernya Gak suka terlalu heavy On daily basis Jadi aku kayak pake Secukupnya aku aja Gimana Gitu Ini kan jadi Geder gitu Kebuka ya Tapi ini aku Aku move ke yang samping dulu Nih Pokoknya tuh Keliatan guys Aku coba fokusin ke yang ujung juga Kalo yang tengah Aku gak terlalu pake Cuman kalo kena yaudah Kalo gak kena juga gak apa-apa Tapi lebih ngena-ngenain tuh yang di luar Kayak gitu Nah Ntar aku rapihin dulu Pokoknya kalo ada yang nyatu tuh Ya sisir aja Rapihin Sampai dia tidak menyatu lagi Oke Udah biasanya aku kayak gini Nah ini dia setelah aku pake Jadi sebenernya Again aku tuh jarang pake mascara Oh kita dokumentasiin dulu ya Nih Jadi again Sebenernya aku tuh jarang pake mascara Aku tuh pake mascara kalo mau aja Karena mata kita tuh jujur lebih kebuka gitu Jadi orang kalo misalnya ngobrol sama kita Agak salfok gitu ya Matanya gue kebuka gitu Cuman kalo misalnya kalian liat Dan nanya aku gitu Kak gimana cerian biar udah mentik aja gitu Jadi aku gak terlalu tau ya Karena emang Lashes aku tuh begini Kebawah gitu Jadi aku juga agak struggling Supaya shapenya itu Gak patah Tapi lurus Eh lurus Aku tuh sebenernya udah coba tips-tips di internet Cuman Aku kayaknya belum perfect aja Atau aku belum master Untuk bikin curlnya tuh natural Jadi biasanya curlnya kayak gini Tapi menurutku ini Ini mascara tuh oke banget buat Sebagai mascara gitu Apalagi untuk kalian yang lashesnya oily Percaya sama aku ini oke Oke ini oke Ini worth to buy Dan hype orang-orang Ternyata oke juga gitu Soalnya ini viral di tiktok Tapi satu yang aku mention Mungkin kalian gak tau Tapi dia tuh bukan tubing mascara ya Yang lengthening ini tuh bukan Aku gak tau kalo yang volumizing kayak gimana Tapi yang lengthening ini tuh bukan tubing mascara Atau bukan mascara yang Kalo dihapus itu Kletek sendiri Ngerti gak sih? Dia bukan ya? Yang ini bukan At least di aku enggak Karena aku nyoba remove Enggak Kayak gitu loh gitu Siapa tau kalian Lagi nyari tubing mascara Tapi dia bukan Tapi aku suka banget sama dia So far pokoknya dari semua mascara Yang udah aku coba Aku suka sih Si rose all day ini Ini sekali lagi aku liatin ya Afternya Oke 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 That's all for today's video Semoga video-video bermanfaat And as always Komen subscribe kalian suka videonya Jangan lupa untuk like Subscribe Dan next time video apalagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye Bye